Halo para pecinta Battletrude Heavens dimanapun kalian berada, udah siap kancut dong dengan perjalanan dari Mang Oyan? Terima kasih untuk para tetua yang selalu stay disini dan udah selalu meramaikan kolom komentar. Kauilah kita kancutkan perjalanan Mang Oyan dan selamat berimajinasi. Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini sudah sampai dihadapan Raja Sisik Naga setelah menyelamatkannya. Xiaoyan pada saat ini tidak ingin membuang banyak waktu dan Xiaoyan segera menoleh menuju ke arah musuh yang baru saja dihadapi oleh tim wilayah laut. Xiaoyan pada saat ini segera merentangkan tangannya dan tombak Dewa Guntur segera muncul. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini Xiaoyan juga mengeluarkan banyak guntur yang bergema di atas langit. Tanpa banyak penundaan lagi Xiaoyan pada saat ini segera kembali menggertakan tangannya. Bersamaan dengan hal tersebut Guntur yang sangat banyak yang berwarna merah pada saat ini segera turun dari langit. Pasukan yang pada saat sebelumnya menyerang Raja Sisik Naga dan kelompoknya pada saat ini benar-benar tidak bisa mundur. Pada akhirnya ledakan segera terjadi dari langit dengan Guntur yang bergulung dan tanpa menunggu semua orang bereaksi. Guntur ini langsung membombardir semua orang dan saat yang bersamaan tercium bau sangit. Semua orang yang pada saat sebelumnya menyerang kelompok dari Raja Sisik Naga pada saat ini benar-benar kehilangan kesadaran mereka. Melihat hal ini orang-orang dari wilayah laut seketika terjekut. Raja Sisik Naga juga pada saat ini benar-benar tercengang dengan kekuatan yang baru saja ditampilkan oleh Xiaoyan. Namun tak lama setelah itu Raja Sisik Naga segera menangkupkan tangannya dan mengucapkan terima kasih. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini hanya tersenyum sebelum akhirnya perlahan berkata agar Raja Sisik Naga tetap hidup. Setelah mengucapkan hal tersebut Xiaoyan pada saat ini tidak banyak pacot lagi dan bergerak langsung menuju ke aliansi dosyan. Sementara itu Raja Sisik Naga pada saat ini membeku setelah mendengar apa yang baru saja diucapkan oleh Xiaoyan. Begitu Raja Sisik Naga hendak bereaksi sosok Xiaoyan pada saat ini sudah terlanjur pergi dan menghilang. Raja Sisik Naga pun bertanya-tanya siapakah orang ini? Judi juga pada saat ini menggelengkan kelapanya sebelum akhirnya ada keraguan yang sedikit muncul di matanya. Judi berkata bahwa ia juga tidak mengenalinya tetapi ia merasakan adanya esensi darahnya di dalam tubuh sosok tersebut. Mendengar apa yang dikatakan oleh Judi pada saat ini mata dari Raja Sisik Naga seketika menunjukkan kegembiraan. Raja Sisik Naga pada saat ini memiliki spekulasi bahwa Xiaoyan pada saat ini masih hidup. Pada akhirnya dengan penuh gembira ia berkata kepada Judi bahwa bocah nakal tersebut masih hidup. Mungkinkah orang yang baru saja datang membantu mereka mengenali Xiaoyan dan diperintahkan untuk datang membantu? Sementara itu di sisi lain kembali ke semua tim kuat yang pada saat ini sedang menunggu tembok api sedikit melemah. Namun seiring berjalannya waktu kekuatan dari dinding api ini malah meningkat dan tidak berkurang. Tampaknya pada saat ini pancaran api malah menjadi semakin ganas. Jika begitu permasalahannya maka semua orang pada saat ini berpikir sebaiknya mereka menyerah. Orang-orang dari klan dewa api kuno juga pada saat ini hanya bisa terdiam. Mereka hanya bisa mengikuti apa yang pada saat ini dikatakan oleh King Yan. Sementara itu di sisi lain Leng Huai dari aliansi Doshan juga pada saat sebelumnya telah mencoba banyak metode. Selain itu tentu saja Leng Huai juga tidak tahu apa yang ada di dinding api tersebut. Namun sumber energi berkilau yang terus terbang keluar dari dinding api memberikan godaan besar kepada Leng Huai. Leng Huai terus-menerus melakukan perjuangan tetapi tidak peduli seberapa sering dan seberapa kuat ia mencoba. Leng Huai pada akhirnya harus menyerah karena intensitas api ini benar-benar sangat tinggi. Nyala api aneh ini juga sepertinya beracun dan api akan muncul di dalam tubuh mereka setelah terkontaminasi. Dengan begitu maka mereka pada saat ini benar-benar tidak berani bertindak terlalu jauh. Mereka semua hanya bisa mengumpulkan sumber energi berkilau yang berada di sekitar. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Leng Huai segera menoleh ke arah Bai Ling. Leng Huai pada saat ini bertanya kepada Bai Ling apakah Yang Mulia Xiaofeng belum kembali ke tim. Mendengar hal tersebut Bai Ling yang pada dasarnya sudah kesal kepada Leng Huai pada saat ini menyipitkan matanya. Bai Ling segera lanjut berkata bahwa Yang Mulia Xiaofeng pada saat ini memiliki urusannya sendiri. Bai Ling mengerti bahwa Yang Mulia Leng Huai sangat merindukan Yang Mulia Xiaofeng. Namun Yang Mulia Leng Huai harus bersabar karena sepertinya Yang Mulia Xiaofeng akan segera tiba. Mendengar perkataan Bai Ling yang pada saat ini mengandung provokasi tentu saja Leng Huai pada saat ini merasa sangat marah. Leng Huai pada akhirnya berteriak kepada Bai Ling bahwa hari ini ia akan segera mengajari Bai Ling apa itu yang disebut dengan rasa hormat. Setelah selesai berbicara, orijin dewa di dalam tubuh Leng Huai pada saat ini seketika meledak. Bai Ling juga pada saat ini tidak mau kalah dan sumber orijin dewa di dalam tubuhnya juga ikut meledak. Keduanya pada saat ini memancarkan orijin dewa yang kuat dari masing-masing tubuh mereka. Hal ini seketika membuat semua orang terkejut dan bingung dengan apa yang pada saat ini terjadi. Tetapi meskipun begitu, di antara mereka semua pada saat ini tidak ada yang berani berbicara. Mereka hanya bisa minggir dan tidak berani ikut campur dalam pertempuran di antara dua yang mulia. Sumber orijin dewa yang melonjak juga pada saat ini benar-benar segera mempengaruhi lingkungan di sekitar. Lautan bintang yang sangat besar juga pada saat ini segera muncul dari masing-masing pihak. Keduanya pada saat ini benar-benar mengeluarkan energi yang sangat kuat dan ketika keduanya hendak sama-sama bergerak. Suara angin bertiup datang dari kejauhan dan hal tersebut pada saat ini membuat Bai Ling dan Leng Huai sedikit menyipit. Leng Huai seketika menoleh menatap ke arah sosok yang baru saja muncul dan tanpa sadar menggumamkan nama Xiao Feng. Bai Ling juga dipenuhi dengan keterkejutan dan segera menggumamkan nama Xiao Feng. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini sudah melepas topeng di wajahnya dan kembali menjadi penampilan Xiao Feng yang sebelumnya. Pada saat sebelumnya Xiao Yan sejujurnya telah mengapati apa yang terjadi di antara mereka berdua. Dengan begitu maka Xiao Yan tahu bahwa Leng Huai benar-benar berniat untuk menyulitkan Bai Ling. Xiao Yan pun pada akhirnya segera tersenyum dan berkata bahwa ia benar-benar ingin meminta maaf kepada semua orang. Dalam perjalanannya ke sini sesuatu telah terjadi dan Xiao Feng benar-benar telah tertunda untuk sementara waktu. Setelah selesai berbicara Xiao Yan pun menoleh ke arah Leng Huai dan berkata bahwa ia telah mendengar yang mulia Leng Huai sangat merindukan Xiao Feng. Melihat senyum yang mengandung provokasi dari Xiao Feng pada saat ini Leng Huai benar-benar merasa sangat jengkel. Leng Huai pada akhirnya segera berteriak bahwa Xiao Feng telah meninggalkan tim tanpa izin. Xiao Feng benar-benar telah melakukan kesalahan di dalam tugasnya kali ini. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pun memandang ke arah Leng Huai dengan tampang sedikit polos. Xiao Yan pada akhirnya berkata tim siapakah yang Xiao Feng tinggalkan dan apakah itu tim yang mulia Leng Huai? Mendengar apa yang baru saja diucapkan oleh Xiao Yan, Leng Huai pada saat ini benar-benar menjadi semakin marah. Leng Huai pun lanjut berkata bahwa ia pada saat ini adalah pemimpin tim keseluruhan. Semuanya harus berada di bawah komando dari Leng Huai dan Yang Mulia Xiao Feng tidak bisa bertindak sembarangan. Mendengar apa yang diucapkan oleh Leng Huai pada saat ini Xiao Yan pun sedikit merenung sebelum akhirnya mulai kembali berbisara. Xiao Yan berkata bahwa semua ini memang salah Xiao Feng. Oleh karena itu pada saat ini apa yang akan dilakukan oleh Yang Mulia Leng Huai terhadap Xiao Feng? Apakah Yang Mulia Leng Huai pada saat ini akan membunuh Xiao Feng atau menghukumnya? Mendengar kata-kata provokatif yang baru saja keluar kembali dari mulut Xiao Yan pada saat ini Leng Huai tampaknya tidak bisa menyembunyikan semuanya. Pada akhirnya Leng Huai pun segera mengertakan giginya dan mulai kembali berteriak kepada Xiao Yan. Leng Huai lanjut berkata bahwa ia pada saat ini benar-benar ingin menghabisi Yang Mulia Xiao Feng. Selain itu pada saat ini menurut Yang Mulia Xiao Feng siapakah yang akan bisa menghentikan Leng Huai? Apakah Yang Mulia Bai Ling pada saat ini akan bisa membantu Yang Mulia Xiao Feng meloloskan diri? Mendengar apa yang baru saja diucapkan oleh Leng Huai, Xiao Yan pada saat ini sedikit terdiam. Xiao Yan telah lama memperhatikan bahwa adanya beberapa aura yang tidak jelas diantara orang-orang di belakang Leng Huai. Aura ini benar-benar lebih kuat daripada Xiao Yan dan disembunyikan sehingga Xiao Yan tidak bisa mendeteksi kekuatan sesungguhnya diantara mereka. Xiao Yan pada akhirnya berpikir tentu saja Jin Wu Ye pada saat ini masih belum mengurungkan niatnya untuk menghabisi Xiao Yan. Tetapi pada saat yang bersamaan Xiao Yan juga sedikit bingung. Jika Jin Wu Ye memang ingin menghabisi Xiao Yan, mustahil Xiao Yan bisa bertahan hingga sampai detik ini? Jika begitu permasalahannya, maka pada saat ini sebenarnya apakah yang diinginkan oleh Yang Mulia Jin Wu Ye? Xiao Yan pun memikirkan banyak spekulasi di dalam benaknya sebelum akhirnya Xiao Yan memutuskan untuk menghentikan pemikiran ini. Bagaimanapun selama Xiao Yan diancam, Xiao Yan tidak akan pernah berhati lembut dan mundur. Xiao Yan juga pada saat ini segera menoleh ke arah kerumunan yang berada di belakang dari Leng Huai. Ada beberapa mata yang pada saat ini sudah terfokus kepada Xiao Yan. Sementara itu di sisi lain, Bai Ling juga pada saat ini ingin melangkah maju untuk berbicara membela Xiao Yan. Namun pergerakan dari Bai Ling ini segera dihadang oleh Xiao Yan. Xiao Yan menyipitkan matanya dan pada saat ini segera berkata kepada orang-orang yang berada di belakang Leng Huai. Xiao Yan sengaja mengeraskan suaranya ketika berkata sepertinya wakil pemimpin aliansi Jin Wu Ye masih menjaga Xiao Feng. Ia benar-benar telah mengirim beberapa orang untuk mengambil tindakan dan jika mereka tidak bergegas, mereka benar-benar tidak akan memiliki kesempatan. Setelah selesai berbicara, Xiao Yan pada saat ini segera berbisik kepada Bai Ling. Xiao Yan berkata agar saudara Bai Ling pada saat ini jangan mengambil tindakan. Tidak satu pun di antara mereka yang pada saat ini akan bisa menjadi lawan orang-orang tersebut. Tetapi meskipun begitu, Bai Ling harus percaya kepada Xiao Feng dan lebih baik Bai Ling melindungi dirinya sendiri. Mendengar hal tersebut, Bai Ling pada saat ini memandang ke arah Xiao Yan dengan penuh keseriusan. Bai Ling juga pada akhirnya berbisik kepada Xiao Yan bahwa ia tidak takut mokat demi Tuan. Oleh karena itu, pada saat ini Bai Ling benar-benar akan terus bertempur bersama dengan Tuan. Mendengar hal tersebut, Xiao Yan pada saat ini hanya sedikit tersenyum sebelum akhirnya di sisi lain, Leng Huai kembali mulai berteriak. Leng Huai berkata bahwa kehidupan Xiao Feng pada saat ini sudah hancur. Setelah selesai berbicara, pada saat ini beberapa sosok segera bergegas keluar dari belakang Leng Huai. Fluktuasi orijin dewa mereka juga pada saat ini benar-benar sangat menakutkan dan seketika menyapu ke arah Xiao Yan. Xiao Yan pun seketika mendorong Bai Ling dengan telapak tangannya ke belakang. Selanjutnya Xiao Yan bergegas terbang di udara seperti hantu dengan kecepatan yang sangat cepat dan segera bersandar di dinding api. Setelah itu Xiao Yan menoleh menatap ke arah Leng Huai dan tersenyum sebelum akhirnya Xiao Yan segera mulai kembali berbicara. Xiao Yan berkata bahwa ia akan mengingat semua kebaikan yang luar binasa dari yang mulia Leng Huai. Tetapi mohon maaf karena Xiao Feng pada saat ini harus mengucapkan selamat tinggal terlebih dahulu. Melihat Xiao Yan yang pada saat ini sudah berada di dinding api, Leng Huai berpikir bahwa Xiao Yan hanya ingin menggeretaknya. Leng Huai berpikir bahwa Xiao Feng hanya ingin pamer kepada Leng Huai. Pada akhirnya Leng Huai lanjut berkata apakah Xiao Feng benar-benar mampu menahan nyala dari api ini. Leng Huai benar-benar khawatir setelah Xiao Feng masuk kematiannya benar-benar akan lebih buruk daripada di luar. Menanggapi apa yang dikatakan oleh Leng Huai, Xiao Yan pada saat ini hanya tersenyum dengan lembut sebelum akhirnya Xiao Yan menutup matanya. Setelah beberapa saat Xiao Yan pun segera membuka matanya dan cahaya putih mulai berputar melesat ke arah kerumunan ketika Xiao Yan mengeluarkan Yao Beng. Sinar cahaya putih ini benar-benar menyebar ke segala arah dan tidak hanya orang-orang dari alias Sido Xian yang terpengaruh. Banyak sosok yang hadir juga semuanya terjebak dalam keadaan terpisah antara jiwa dan raga. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini juga segera berteriak kembali ke arah Leng Huai agar ia berjanji untuk menunggu kemunculan Xiao Feng. Bersamaan dengan perkataan Xiao Yan yang terdengar pada saat ini semua orang juga kembali pulih. Mereka pada saat ini menatap ke arah Xiao Yan yang berbalik dan benar-benar masuk ke dalam dinding api. Pergerakan kerusuhan yang disebabkan oleh alias Sido Xian ini tentu saja menyebabkan kekuatan di sekitar berhenti dan menonton. Kelan Dewa Api Kuno di kejauhan juga tidak terkecuali dan semua orang pada saat ini melihat Xiao Yan yang berjalan ke dinding api. Pada saat ini hampir semua orang di Kelan Dewa Api Kuno benar-benar sangat terjekut. Mereka bertanya-tanya apakah sosok tersebut baru saja masuk? Bagaimana cara ia bisa masuk ke dalam dinding api? Semua orang dari Kelan Dewa Api Kuno yang memang berspesialisasi di dalam api pada saat ini benar-benar sangat terkegun. Mereka pada saat ini seolah-olah tidak bisa mempercayai apa yang baru saja melintas di pandangan mereka. Mereka sudah berada di sini begitu lama dan mereka semua masih tidak berani masuk hingga pada saat ini. Namun pada akhirnya segera muncul orang dari aliansi dosian yang bergegas masuk dengan sangat ringan. Pada akhirnya salah seorang di antara kerumunan Kelan Dewa Api Kuno pada saat ini seketika tersadar. Sosoknya segera berkata kepada Qin Yang yang pada saat ini juga tercengang. Sosok tersebut berkata bahwa seseorang dari aliansi dosian telah masuk dan apa yang pada saat ini harus mereka lakukan? Qin Yang pada saat ini masih tertegun mendengar apa yang baru saja diucapkan oleh sosok tersebut. Setelah beberapa saat pada akhirnya ia mulai segera berkata bahwa ini benar-benar tidaklah mungkin. Orang itu pasti akan terbakar sampai mokat di dalam nyala api ini. Meskipun suhu api ini tidak tinggi tetapi daya tembusnya juga sangat kuat. Bahkan meskipun ia bisa bertahan untuk sejenak tetapi ia benar-benar akan berakhir dalam kesengsaraan. Sementara itu di sisi lain pada saat ini banyak kekuatan juga benar-benar bersiap bergerak setelah melihat Xiaoyan masuk. Mereka melihat ke arah dinding api yang sepertinya tidak begitu kuat. Pada akhirnya beberapa di antara tim-tim ini segera mengeluarkan beberapa orang untuk melakukan tes. Sementara itu di sisi lain Leng Huai juga pada saat ini benar-benar tertegun sebelum akhirnya sosoknya menjadi semakin marah. Ia tidak pernah menyangka bahwa Xiaoyan akan bisa benar-benar memasuki dinding api yang sangat kuat ini. Leng Huai pada saat sebelumnya benar-benar telah mengerahkan semua kemampuannya. Namun Leng Huai benar-benar berakhir dengan kegagalan dan ia benar-benar terkejut terhadap Xiaoyan. Bai Ling yang pada saat sebelumnya didorong mundur dan menjauh oleh Xiaoyan juga pada saat ini benar-benar tertegun. Meskipun Bai Ling tahu Xiaoyan mempraktikan jalan api. Tetapi orang-orang dari klan dewa api kuno yang berada di sebelah aliansi dosian memiliki kekuatan api yang tidak lemah. Orang-orang ini saja yang berspesialisasi dalam api yang sangat kuat benar-benar tidak berani masuk. Namun Xiaoyan pada saat ini sekali lagi menunjukkan sesuatu yang tidak bisa dipercaya oleh Bai Ling. Xiaoyan benar-benar berani masuk ke dalam api di hadapan semua orang. Bai Ling pada akhirnya mengelah nafas dan pada saat ini memperhatikan Leng Huai yang benar-benar terlihat sangat marah. Namun bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini sesosok bayangan tiba-tiba terlihat mendekati dinding dari sebelah berlawanan. Menlihat hal tersebut Leng Huai pada saat ini seketika tersenyum. Dengan tatapan sinis Leng Huai pada akhirnya lanjut mulai kembali berbicara. Leng Huai menjelaskan bahwa ia sebelumnya telah berkata yang mulia Xiaofeng tidak akan bisa bertahan dalam waktu yang lama. Baru saja perkataan dari Leng Huai ini terdengar tiba-tiba sosok Xiaoyan juga pada saat ini benar-benar keluar dari dinding api. Namun setelah Xiaoyan keluar pada saat ini Xiaoyan segera menatap kesekeliling. Setelah itu Xiaoyan segera berkata kepada mereka bahwa tempat ini benar-benar sangat nyaman. Oleh karena itu pada saat ini ia benar-benar ingin menyarankan kepada semua orang untuk datang masuk dan bersenang-senang. Setelah selesai berbicara Xiaoyan pada saat ini kembali berbalik dan kembali memasuki dinding api. Xiaoyan juga menggunakan topeng yang pada saat sebelumnya Xiaoyan gunakan. Dengan begitu maka nyala api yang berada di sini benar-benar tidak akan berpengaruh terhadap Xiaoyan. Sementara itu setelah sosok Xiaoyan menghilang kembali semua orang pada saat ini benar-benar kembali tercengang. Tidak hanya orang-orang dari aliansi Doshian yang melihat pemandangan tersebut tetapi banyak juga kekuatan di sekitarnya yang melihat sosok Xiaoyan. Mereka semua juga mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan sebelumnya. Pada akhirnya banyak pasukan yang sebelumnya mempersiapkan tim untuk melakukan tes segera memerintahkan mereka untuk berangkat. Banyak orang dari berbagai alam yang pada saat ini segera melesat ke dinding. Niat awal Xiaoyan pada saat sebelumnya keluar sesungguhnya hanya untuk menggoda lenghuai. Namun Xiaoyan benar-benar tidak pernah berpikir bahwa kata-katanya akan membuat banyak kekuatan di sekitar bersemangat untuk masuk. Pada saat ini banyak orang yang dikirim dari masing-masing tim untuk bergegas Dan ketika mereka menyentuh ke dinding api Mereka semua pada saat ini seketika benar-benar memicu amukan api Orang-orang ini seketika berubah menjadi abu dalam sekejap mata hingga pada akhirnya abu mereka benar-benar segera menghilang Melihat lima orang hidup yang pada saat sebelumnya dibakar menjadi abu dalam sekejap semua orang pada saat ini benar-benar menjadi sunyi Bahkan ekspresi lenghuai dan yang lainnya juga pada saat ini benar-benar berubah dan mereka benar-benar tidak lagi berniat untuk bergegas masuk Sosok-sosok yang mengejar Xiaoyan juga pada saat ini saling memandang Mereka pada akhirnya sampai pada suatu kesimpulan dan salah seorang di antara mereka segera menghala nafas Sosoknya lanjut berkata bahwa operasi ini dibatalkan karena Xiaofeng tidak sesederhana itu Perintah yang mereka dapatkan adalah untuk menghabisi Xiaofeng jika mereka bisa Oleh karena itu jika mereka tidak bisa menghabisinya maka mereka hanya bisa melepaskannya Xiaofeng pada saat ini benar-benar telah memasuki tembok api yang tidak bisa mereka tembus Ia bahkan khawatir jika wakil pemimpin Jin Wuyo datang ke sini Dengan kekuatan yang dimilikinya ia juga sepertinya tidak akan bisa memasuki tembok api seperti Xiaofeng Terlebih lagi ada juga sosok Zen Wuyo di belakang Xiaofeng dan jika perintahnya seperti ini Mengapa mereka pada saat ini harus mempertaruhkan nyawa mereka untuk Xiaofeng? Tindakan ini sudah selesai dan mereka tidak akan mengambil tindakan lagi di masa depan Mendengar hal tersebut beberapa tokoh yang memang ditugaskan untuk membantai Xiaoyan pada saat ini Hanya bisa menganggulkan kelapa masing-masing Sementara itu Leng Huwai pada saat ini hanya bisa terdiam mengikuti apa yang baru saja diucapkan oleh sosok tersebut Dari ekspresi Leng Huwai pada saat ini terlihat jelas status dari orang-orang ini benar-benar lebih tinggi daripada Leng Huwai Oleh karena itu Leng Huwai tidak bisa berkata apa-apa lagi dan ekspresinya pada saat ini benar-benar menjadi sangat buruk Tetapi meskipun begitu Leng Huwai pada saat ini tidak berniat untuk melepaskan Xiaofeng Leng Huwai juga pada saat ini sangat ingin melampiaskan amarahnya dan Leng Huwai segera menoleh ke arah Bailing Tanpa banyak penundaan lagi sosok Leng Huwai pada saat ini segera terbang menuju ke arah Bailing Leng Huwai tidak bisa menangkap Xiaofeng dan pada saat ini ada Bailing di hadapannya Bailing juga telah memiliki konflik dengan Leng Huwai setelah membela Xiaofeng berkali-kali Sementara itu di sisi lain Bailing juga pada saat ini menyadari apa yang ingin dilakukan oleh Leng Huwai Xiaofeng juga pada saat ini hendak maju untuk membantu Bailing Namun pada saat yang bersamaan Bailing pada saat ini segera menggelengkan kelapanya ke arah Xiaofeng Dan mengirim pesan kepada Xiaofeng Bailing berkata agar Xiaofeng pada saat ini jangan mengambil tindakan Karena tidak ada satupun di antara mereka yang akan bisa menjadi lawannya Oleh karena itu pada saat ini mereka hanya bisa bertahan dan menunggu Yang Mulia Xiaofeng kembali Mendengar hal tersebut pada akhirnya Jio hanya bisa terdiam Sementara itu di sisi lain pada saat ini Leng Huwai benar-benar mengeluarkan semua orijin dewa miliknya dan menyerang Bailing Bailing juga mengeluarkan seluruh orijin dewa di dalam tubuhnya Namun pada saat ini Bailing memutuskan untuk bertahan melawan Leng Huwai Bailing menggertakan giginya ketika menerima pukulan-pukulan dari Leng Huwai Bailing dipenuhi amarah tetapi pada saat ini Bailing tidak ingin melakukan tindakan Pada akhirnya setelah beberapa pertukaran pada saat ini mulut Bailing segera berlumuran dengan cairan merah Nafasnya juga tersengal-sengal dan Bailing pada saat ini segera jatuh ke tanah sambil terengah-engah Jio yang melihat pemandangan ini juga benar-benar tidak tega dan segera bergegas membantu Bailing Jio membantu Bailing bangkit dan pada saat ini juga membantu Bailing untuk menyembuhkan luka-lukanya Melihat hal tersebut pada saat ini Leng Huwai segera sedikit tersenyum dan mulai meledek ke arah Jio Leng Huwai berkata sepertinya ini adalah yang mulia Jio yang pernah berada di surga ke-9 Sepertinya pada saat ini mereka semua benar-benar sudah menyerah kepada Xiao Feng Jika begitu permasalahannya maka ia pada saat ini ingin melihat apakah Jio ingin melawannya atau tidak Mendengar apa yang pada saat ini dikatakan oleh Leng Huwai Bailing menatap tajam ke arah Leng Huwai Meskipun Jio pada saat ini jauh lebih lemah jika dibandingkan dengan Leng Huwai Tetapi Jio tidak memiliki sedikitpun rasa takut Sementara itu Bailing pada saat ini segera kembali mengirimkan transmisi suara yang memintakan Jio untuk menyerah Mendengar hal ini Jio pada akhirnya hanya bisa menuruti apa yang baru saja diucapkan oleh Bailing Jio pada akhirnya menundukkan matanya dan tidak berani menatap ke arah Leng Huwai Melihat hal tersebut Leng Huwai pada akhirnya merasa sangat senang karena Jio tidak ingin melakukan perlawanan Setelah itu Leng Huwai pun mengelah nafas dan tersenyum sebelum akhirnya menepuk-nepuk debu yang berada di lengan bajunya Leng Huwai lanjut berkata agar mereka pada saat ini menjalani hidup dengan baik Xiao Feng tidak akan bisa keluar hidup-hidup dan mereka pada saat ini hanya perlu menunggu disini Setelah selesai berbicara pada akhirnya sosoknya segera menemukan tempat duduk dan menunggu dengan tenang Mata Leng Huwai pada saat ini masih tertutup tetapi meskipun begitu ia masih memancarkan niat membunuh yang kuat Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pada saat ini benar-benar telah memasuki dinding api Hampir tidak mungkin bagi seseorang untuk menggunakan orijin ki demi melindungi tubuh melalui tembok tersebut Untungnya Xiao Yan memiliki topeng dan api di sekitarnya pada saat ini benar-benar tidak membuat Xiao Yan terluka Begitu Xiao Yan melewati dinding api apa yang muncul di hadapan Xiao Yan adalah dinding cahaya ilusi Xiao Yan pun mengelurkan tangannya untuk menyentuh dinding tersebut dengan ringan dan dinding ini menyebar seperti riak air Xiao Yan berpikir bahwa dari pengalamannya terlihat pasti ada sesuatu di balik dinding cahaya ini Xiao Yan pada akhirnya tidak ragu-ragu lagi dan langsung melangkah menuju ke dalam dinding cahaya Pemandangan yang muncul di depan Xiao Yan pada saat ini agak ilusi dan benar-benar terlihat tidak nyata Xiao Yan pada saat ini melihat adanya pohon besar yang tampak layu Tidak ada satu pun daun di antara pohon tersebut Tetapi meskipun begitu pohon ini masih memancarkan perasaan kuat terhadap Xiao Yan Xiao Yan pun memperhatikan pohon tersebut dan yang mengejutkan Xiao Yan pada saat ini adalah perasaan energi kuat ini terpancar tidak dari pohon Xiao Yan pada saat ini melihat adanya seekor burung finix hitam dengan mata tertutup dan punggung menghadap Xiao Yan Ada juga garis-garis di punggungnya yang persis sama dengan simbol yang dilihat oleh Xiao Yan di dasar danau sebelumnya Xiao Yan pada saat ini masih terus memperhatikan sosok finix hitam dan sebelum Xiao Yan sempat berbicara Finix hitam segera mengeluarkan suara psikis yang lambat dan indah Suara tersebut berkata akhirnya ia telah sampai disini tetapi apakah ia sudah siap? Mendengar perkataan tersebut Xiao Yan pada saat ini benar-benar terkejut Suara ini terdengar seperti suara wanita dan Xiao Yan pada saat ini segera mengerutkan kening Namun tak lama setelah itu Xiao Yan segera menangkupkan tangannya dan memberi hormat kepada sosok tersebut Xiao Yan pada akhirnya lanjut bertanya persiapan apakah yang baru saja dibicarakan oleh senior Mendengar Xiao Yan yang bertanya seperti itu Black Phoenix pada akhirnya sedikit menoleh dan matanya terlihat dipenuhi dengan api berwarna-warni Black Phoenix pun segera lanjut berkata sepertinya ingatannya benar-benar belum pulih sepenuhnya Jika begitu permasalahannya apakah ia pada saat ini bisa menjalani tes yang akan diberikan? Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini sedikit merenung Xiao Yan sudah sampai disini dan Xiao Yan benar-benar tidak bisa mundur dan Xiao Yan telah memantapkan hatinya Xiao Yan pada akhirnya segera berkata bahwa meskipun ia tidak tahu apakah ia siap atau tidak Ia rasa ia pada saat ini akan bisa mencobanya Menanggapi apa yang dikatakan oleh Xiao Yan pada saat ini Black Phoenix pada akhirnya segera mulai kembali berbicara Black Phoenix berkata bahwa di dalam kehidupan terakhirnya ia telah mengambil 100 kesempatan untuk lulus ujian Dengan jiwa baru dan tubuh baru dapatkah ia pada saat ini menahan 10 ribu reinkarnasi? Mendengar apa yang baru saja diucapkan oleh Black Phoenix, Xiao Yan pada saat ini mengerutkan kening Xiao Yan benar-benar tidak mengetahui apa yang pada saat ini dibicarakan oleh Black Phoenix Xiao Yan pada akhirnya kembali bertanya apa yang senior maksud dengan 10 ribu reinkarnasi? Setelah selesai berbicara, firasat buruk pada saat ini segera muncul di dalam hati Xiao Yan Sementara itu di sisi lain, sosok Black Phoenix pada saat ini kembali menoleh menuju ke arah Xiao Yan Sosoknya menetap tajam ke arah Xiao Yan dan hal tersebut pada saat ini membuat Xiao Yan benar-benar merasa merinding Xiao Yan bisa merasakan perasaan yang sangat aneh dan Xiao Yan pada saat ini bisa merasakan bahwa kekuatan dari Black Phoenix benar-benar sangat kuat Xiao Yan pada saat ini hanya bisa terdiam menunggu apa yang pada saat ini akan dilakukan oleh Black Phoenix Bersamaan dengan Xiao Yan yang pada saat ini terdiam, Black Phoenix hanya bisa menghala nafas dan menggelengkan kelapanya Sosoknya pada saat ini lanjut berkata bahwa itu benar-benar seperti namanya 10 ribu reinkarnasi berarti mengalami puluhan ribu reinkarnasi Singkatnya hal tersebut bisa dikatakan Xiao Yan akan menghadapi 10 ribu kemokatan dan 10 ribu kehidupan Selain itu yang perlu Xiao Yan tahu adalah bahwa Black Phoenix benar-benar abadi Xiao Yan harus tahu bahwa ia sudah berada di sini sejak awal dunia dibentuk Nyala apinya tidak pernah padam sehingga ia disebut dengan api keabadian Jika Xiao Yan bisa mengontrol kekuatan Black Phoenix maka Xiao Yan akan dapat mencapai keabadian Mendengar apa yang baru saja dijelaskan oleh Black Phoenix, Xiao Yan pada saat ini sedikit merenung Xiao Yan berpikir bahwa konsep keabadian ini sangat sederhana Bukankah dengan adanya reinkarnasi maka setiap orang benar-benar akan mengalami keabadian Meskipun mereka akan meninggal tetapi pada akhirnya mereka akan kembali dihidupkan Memikirkan hal ini Xiao Yan pada akhirnya segera kembali bertanya Bukankah dengan adanya reinkarnasi? Bukankah itu berarti semua orang benar-benar memiliki keabadian mereka masing-masing? Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan, Black Phoenix pada saat ini sedikit mengelengkan kelapanya Black Phoenix pada akhirnya lanjut menjelaskan kepada Xiao Yan bahwa sesungguhnya keabadian itu terbebas dari waktu Apa yang disebutkan oleh Xiao Yan adalah siklus reinkarnasi dan hal tersebut tidak bisa disebut dengan keabadian Meskipun mereka akan berakhir dengan kehidupan tetapi mereka akan mengalami kematian yang tak terhitung jumlahnya Sementara itu keabadian sesungguhnya yang dimiliki oleh Black Phoenix ini tidak akan bisa terbunuh oleh waktu Keabadian miliknya adalah keabadian dalam arti yang sebenarnya Ia bisa mengendalikan dirinya sendiri dengan kekuatannya dan ia benar-benar akan bisa mencapai keabadian tanpa bisa dibunuh Mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Black Phoenix, Xiao Yan pada saat ini benar-benar sangat terkejut Memikirkan hal ini mata Xiao Yan benar-benar berminar-binar Jika begitu permasalahannya, bukankah jantung api peringkat ketiga ini benar-benar luar binasa kuat?